halo halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini second review kebun lopak putih teman-teman ini kebun lopak putih ini di taiwan ya sawahnya itu disebarin biji lopak putih gitu temen-temen luas sekali ya kesana ya sampai ini gulma gulma sama lopak itu jadi satu gitu temen-temen jadi nanti tanahnya itu subur ya kadang-kadang belum tentu dia diambilin temen-temen dia hanya buat pupuk tapi sayang dimanfaatin padahal buat sup juga enak ya lopak putih ya kebun lopak putihnya kayak gini ya ini belum belum begitu besar temen-temen ini temen-temen 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 si yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil kayak gitu ya ini daunnya lopak putih seperti ini temen-temen jadi nanti dia kalau udah besar seperti itu ya dia nunggu separuh yang kecil kayak gede-gede kalau tanah dia sempurna bisa gede-gede tumpuk orang sempurna dia kecil-kecil ini aku sekali belum temen-temen di sana hijau sekali enak ya ya pemandangannya bagus sekali disini temen-temen jadi di bawah gunung sini tadi ini kita ewan poda padat mati ya terus nah kan daripada saya ini tumpang sari gitu ya ini disebarin lopak nih ini masih belum gede-gede masih kecil-kecil gini temen-temen nih ini daunnya juga disukai itu ini daun lopak juga enak ya temen-temen daun lopak yang nanti udah berbunga masih kuncuk gitu belum mekar itu enak sekali ya temen-temen direbus terus dimakan dicocok sama sambel gitu ya ini luas sekali ini lopak-lopaknya sampai ke sana tuh temen-temen nih wah nih jadi kadang-kadang si taiwan itu bisa ngambil itu kalau boleh kalau orang kenal itu diambil ngambil itu gratis temen-temen sampai ke sana tuh luas ini ada dua petang sawah ya ada tiga di sebelah sana itu semua disebarin lopak ya ini yang bagian bawah sini juga ya temen-temen ini yang bagian bawah ini bisa subur tapi ini gulmahnya lebih banyak ya jadi ini sebelum disebarin sebelum disebarin lopak biji lopak gitu dia itu dibacak dulu ya temen-temen ya dibacak halus gitu terus disebar gitu aja temen-temen jadi nanam lopak itu enggak beraturan itu nyata enggak harus jarak berapa-berapa itu enggak tentu ya kadang gerombol kadang pencar gitu ini luar biasa ini gulmahnya banyak ini gulmahnya ini lopaknya nih ini sebentar lagi ini habis imlek ini kayaknya imlek ini udah banyak lopak tuh temen-temen putih-putih belum begitu nongol besar ya tuh luas sekali ya daunnya mirip daun sawi temen-temen tapi atasnya kayak gini bawahnya kayak gini tuh kalau sawi kan tangkeknya agak panjangan gitu ini nyampe kesana luas sekali tuh daripada nganggur gitu ya tuh temen-temen wah yang sebelah sini mah subur-subur sekali tuh sebagian kayaknya udah ada yang ngambilin tuh bekasnya bekasnya nih temen-temen nih ini jadi dia nongol nanti kalau udah udah besar dia nongolnya lebih besar daunnya di atas kayak gini temen-temen nanti lebih ke atas lagi ya lubang putih luar biasa sekali nih oh ini rupanya udah ada yang besar udah ada diambilin nih bekasnya bekasnya kayak gitu nih oh iya bagian sini tuh udah ada udah dicoba diambilin temen-temen dan ini kalau masih kecil belum berbunga ya lubangnya manis nih bekasnya ada orang yang yang motongin gitu ini yang kayak gini ini manis sekali ya bisa bikin kue lubang putih temen-temen bagian sini memang subur-subur memang mungkin udah sekilat kayak daun sawi ya ada tiga petak itu yang disana nggak tuh di atas di atas yang coklat-coklat itu juga satu petak ya jadi tiga petak luasnya luar biasa nih masih belum belum begitu besar-besar sih masih 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 sayang ini nanti satu bulan lagi mungkin ini udah bisa dipanen ya temen-temen tuh kadang-kadang kalau orang tewan itu lobak putih juga dijemur ya dibikin taruh garam gitu temen-temen dijemur nanti kalau udah dijemur tuh terus dicuci bersih gitu biar nggak terlalu asin soalnya dia kalau pakai garam kan nggak itu ya sehingga kapang busuk temen-temen dijemur ya udah dijemur tuh dioseng-oseng nanti dicuci dioseng-oseng itu enak sekali gurih ya temen-temen ini pada dikeringkan temen-temen jadi lobak putih tuh kalau di Taiwan tuh kalau banyak itu begitu cara pengolahannya ya dikeringkan gitu temen-temen ini subuh-subuh yang bagian sini sekitar kulit daun sawi daun sawi kan tangkainya panjang ya temen-temen ini udah habis dipanen ini luar biasa nih ini nongol-nongolnya ini kalau lobak putih tuh nyabutnya gampang sekali temen-temen dicabut gitu aja jadi nggak harus dipakai cangkul gitu nggak ya gampang sebelah sini juga masih kecil-kecil atas sini juga masih kecil-kecil oh ini rupanya nih ini sebentar lagi ini juga subuh-subuh nih ini daerah sini lebih banyak nih tuh kan dia nggak beraturan kayak gitu terkadang ngeblok terkadang nggak ada itu subuh-subuh sekali oh yang sebelah sana malah subuh sekali ini yang dibawah jalan gitu ya luar biasa temen-temen ini kebun lobak ya itu yang di sana yang agak ada masih kecil-kecil tuh petakan sana tuh yang nggak ada air di atas ada tiga petak gitu temen-temen tuh udah kelihatan sekali eh daunnya itu subuh sekali ini sebelah sini malah kosong-kosong nih nggak ada sini kosong nggak ada lopaknya ini malah gulmahnya banyak belah sini ya temen-temen ini sebelah sana tuh agak tengah sama sini nih ini banyak nih lobaknya nih jadi kayak gitu lompok-lompok lompok putih temen-temen seneng banget ini ngincek tanahnya aja gembur banget gitu ya kira-kira kayak begitu tanpa kebun lompoknya terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye bye-bye